Mabes Polri menanggapi soal kabar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap dugaan kasus tindak pidana narkoba. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal merilis soal kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa pada sore hari ini. Sore ini akan disampaikan rilis oleh Bapak Kapolri, kata Deddy saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Namun begitu, Deddy masih enggan menjelaskan lebih lanjut soal tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa. Dia hanya menyatakan bahwa kasus itu bakal dirilis oleh Kapolri. Diberitakan sebelumnya, Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Ri mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap kasus narkoba. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Ri Ahmad Sahroni. Sementara diduga benar, Irjen Teddy Minahasa ditangkap. Kalau enggak salah narkoba, kata Sahroni kepada Tribunews.com, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Sahroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu diungkap Sahroni dalam akun Instagram pribadinya at AhmadSahroni88. Dia meminta agar Listio memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pak Kapolri saya minta ketegasan Anda terkait para pejabat Polri yang terlibat dengan judi or narkoba. Anda harus segera pecat dan pidanakan. Ini taruhan Anda memimpin institusi besar. Tulisnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!